Assalamualaikum, mari jumpa lagi di channel Dapur Bundarini Di video kali ini Dapur Bundarini mau berbagi resep jengkol kuah pedas manis Nah seperti apa cara buatnya, simak video ini sampai selesai Seperti biasa jangan lupa tinggalkan subscribe, komen, like, tekan dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Bundarini Teman-teman wajib banget bikin menu ini ya Ya langsung aja, ini bahan-bahannya disini ada jengkol setengah kilogram ya Udah saya geprek kayak gitu Saya diprek diulekan ya teman-teman Agar nanti mempermudah untuk melunakannya Nah bumbu yang akan dihaluskan disini setengah on cabai keriting, merah keriting Nah disini saya campur dengan rawit oran 2 ya Nah disini ada bawang merah 6 siung, bawang putih 2 siung, tempat 1 buah Disini ada daun salam 1 lembar Nah cabai hijau onnya itu ada 4 buah ya, nanti saya potong-potong aja saya iris Nah untuk cabai yang akan saya haluskan ini cabai merah ya teman-teman Nah dirasa sudah seperti ini ya Jangan terlalu coklat atau jangan terlalu garing nanti keras ya teman-teman Jadi sebentar aja karena posisi jempolnya tadi saya beli di pasar udah dalam keadaan direbus ya udah matang ya Jadi pas kita cuci sampai rumah kita cuci kita geprek dulu tadi saya geprek dulu Jadi pas digoreng sebentar aja Nah ini udah bisa diangkat seperti ini ya teman-teman bisa lihat Begitu Nah lanjut disini saya akan kurangi minyaknya Kita pakai disini 4 sendok makan aja Lalu kita goreng sambalnya ya Kita tumis cabai yang tadi kita haluskan Nah ini akan saya masak sampai benar-benar tanak ya teman-teman Sampai cabainya berubah warna merah seperti ini Lanjut kalau ada lompos boleh dimasukin Tomatnya yang dihaluskan apa diiris tadi juga dimasukin aja ya Ini diaduk Nah dirasa sudah harum dan languk Masukin daun salam ya Daun salamnya boleh di awal tadi ya dimasukin Nah disini kalau udah cabainya udah matang seperti ini Langsung dimasukin jengkolnya ya Nah seperti ini diaduk sampai jengkolnya tercampur dengan sambalnya Nah dirasa sudah seperti ini Ini akan saya tutup dulu kurang lebih 2 menit Kalau udah 2 menit dibuka seperti ini Nah ini akan dia meresap ya teman-teman Bumbunya itu ke dalam jengkolnya Nah ini bisa diaduk kembali Kemudian rasa sudah masukin air ya Nah disini saya akan kasih air 400 ml aja Desuai dengan banyaknya jengkolnya ya teman-teman Nah seperti ini Nah dirasa sudah lanjut disini saya masukin garam setengah sendok teh Kaldu bubuk 1 sendok teh Gula pasir 1 sendok makan Disini saya akan tambahin kecap ya Kurang lebih 3 sendok makan Nah teman-teman boleh pakai kecap merek apa aja Sesuai-suai teman-teman aja Nah ini kecap saya ini kalau dikasih banyak dia kemanisan ya Warnanya gak terlalu keluar kalau warna hitamnya Nah seperti ini ya teman-teman Ini lebih tepatnya ke semur yang pedas ya Misalkan semur pedas ya teman-teman Tapi ini simple aja Nah ini ya diaduk Nah ini udah mendidih ya Nah dirasa sudah mendidih seperti ini Lanjut saya akan tutup dulu kurang lebih 1 menit Prosesnya untuk menutupnya Dirasa sudah 1 menit dibuka Nah ini dia Bisa diaduk ya Ini udah harum banget ya teman-teman Teman-teman lagi bercoba ini enak Untuk bahan-bahannya saya nanti Lalu saya tulis di deskripsi ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di deskripsinya Nah lanjut disini untuk ijauh-ijauhnya boleh masukin cabai Ijauh keriting tadi Jangan lupa koreksi rasa ini udah enak ya Lepas semua bahannya Mantap Nah ini akan saya masak sedikit lagi Sampai sedikit buahnya itu surut ya Ini enak banget dan naman pakai nasi hangat Pokoknya kalau jengkol itu yang bagi yang doyan Diapain aja udah enak aja ya Nah jangan lupa daun salamnya dibuang Nah dirasa sudah seperti ini Ini kita diamkan dulu Bentar nah ini dia ya Buahnya udah mulai surut Udah surut ya teman-teman Udah bentar tanpa santan Udah enak ya Nah ini dimetikan kompornya Lihat kita sajikan Nah ini dia udah matang ya Jengkol kuah pedas manisnya Teman-teman wajib coba di rumah Tidak akan menyesal untuk mencobanya ya teman-teman Bagi yang pencinta jengkol wajib ini salah satu rop mendid Nah sampai disini dulu video dari Dapur Bunda Rimi Semoga bermanfaat Selamat menonton Selamat mencoba Tunggu terus channel Dapur Bunda Rimi Agar berkembang ke depannya teman-teman Jangan lupa tinggalkan subscribe Bagi yang baru bergabung Bagi yang baru bergabung Terima kasih atas supportnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu di video berikutnya Berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya